Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah Demi Miki dan Hodak. Dua seseturuh tetangga lembah gelang Selangor Epsi dan KL City berdepan minggu penuh kejutan dengan disifatkan berada pada frekuensi yang sama selepas kehilangan individu penting bagi pasukan masing-masing. The Red Giant yang sedang memburu slot ke pentas Asia kehilangan Kidman Faizal Halim yang direhatkan selama sebulan bermula aksi menentang pasukan JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada hari itu. KL City FC bakal melayan kunjungan Kelantan FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur mula kehilangan Bojan Hodak selepas meletak jawatan untuk menyertai Persib Bandung. Dua individu ini jelas memiliki pengaruh tersendiri, jadi ketiadaan mereka hanya beberapa hari sebelum turun beraksi pasti menggoncangkan sedikit stabiliti pasukan menjelang perlawanan malam itu. Namun ketiadaan mereka sepatutnya tidak diratapi dua pasukan ini, sebaliknya ia perlu menembakkan semangat dalam misi memburu kejayaan bagi mendedikasikan kemenangan kepada dua tonggak terbabit. Melihat kepada pertumbungan Selangor FC dengan Harimau Selatan pasti mengimpikan kemenangan hat-trick pada musim ini selepas sudahpun melakar kemenangan 4-0 pada pusingan pertama dan 4-0 pada separuh akhir Piala FA 2023. Dengan aksi digelanggang keramat mereka dan rekod 100 peratus kemenangan, anak buah Esdeban Solari dijangka akan terus berpesta bagi mempercepatkan lagi cita-cita mereka bergelar juara buat kali ke-10 berturut-turut. Peluang tetap ada buat Selangor FC, tetapi kualiti persembahan yang jauh lebih baik selain sedikit tua mungkin diperlukan untuk mereka dan lakukan yang terbaik demi Miki. KL City pula menunjukkan aksi yang agak membimbangkan dalam kanca Liga selepas gagal menang dalam 4 aksi terakhir. Walaupun pencapaian di Piala FA menceritakan sebaliknya, berdepan dengan Kelantan FC yang juga pasukan turut-turut ketika ini, ini peluang terbaik untuk mereka mencipta kebangkitan dan mendidikasikan kemenangan sebagai hadiah terakhir buat Bojan Hoda. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih, jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!